Halo teman-teman semua, balik lagi di kapinan ofisial masih membahas update mengenai kasus cara kemadura ya teman-teman jadi kemarin ada informasi terbaru bahwasannya kakak dari Hasan yaitu Abdul Rohman ya teman-teman datang ke keluarga korban ya teman-teman yaitu keluarga dari Matanjar ya teman-teman dimana Abdul Rohman ini atau kakak dari Hasan ini masih ada hubungan keluarga ya teman-teman dengan istri Matanjar itu sendiri ya dan kita doakan ya teman-teman semoga kedua keluarga ini bisa berdamai dan semoga kaos ini bisa selesai cepat-cepat saya gitu ya teman-teman, bagaimana perkembangan kaos ini bang gitu ya, untuk kaos ini perkembangannya yaitu dari pihak kepolisian itu sudah memeriksa dari kedua pihak ya teman-teman baik dari keluarga Hasan maupun dari keluarga dari Matanjar juga diperiksa juga tentunya saksi-saksi yang ada di TKP seperti teman-teman ketahui ada tiga orang saksi yang terlihat di kamera atau kamera handphone yang merekam kejadian tersebut yaitu sebelah kiri ada dua orang dan sebelah kanan ada satu orang yang berbaju putih itu jadi tanpa di ekspos media ketiga orang tersebut sudah diperiksa oleh pihak kepolisian dan sebenarnya tinggal diminta kesaksian dari lima orang yang hadir di cara tersebut dan juga satu orang yang dilepaskan ya teman-teman oleh Hasan dan Mardy nanti proses seperti apa bang jadi nanti prosesnya semua data dikumpulkan ya teman-teman semua data dikumpulkan oleh pihak kepolisian dari saksi barang bukti segala macem jika saksinya sudah ada barang buktinya sudah ada kesaksian dari kedua belah pihak sudah didapatkan gitu ya teman-teman nanti akan diadakan namanya rekonstruksi ya kayak gimana tuh bang diadakan rekonstruksinya tentunya rekonstruksi ini baru bisa akan diadakan kalau misalkan 6 orang ini juga diminta kesaksiannya dan ikut serta ya sebisa mungkin ikut serta dalam rekonstruksi tersebut nah nanti akan ditetapkan juga apakah 6 orang ini sebagai tersangka atau cuma sebagai saksi aja gitu disitulah kita bisa akan melihat ya teman-teman bagaimana kinerja atau dari sisi kepolisian apakah nanti bisa melihat ya 6 orang ini apakah hanya sebagai saksi saja ataukah memang sebagai tersangka tentunya untuk yang satu orang dilepaskan sudah sangat jelas-jelas dia juga melakukan dan harusnya juga ditangkap ya teman-teman karena satu orang ini yang sudah pasti ya akan melakukan rekonstruksi juga yakni bersama Hasan dan Wardi karena dia ada disitu gitu dan sudah seharusnya 5 orang ini juga ikut agar apa? agar kesaksiannya ini lengkap gitu tidak simpang siur dan harusnya kesaksian dari 6 orang ini dan juga kesaksian dari Hasan harusnya sinkron gitu teman-teman jika ada perbedaan pendapat itu tentunya nanti akan dibahas di persidangan dan jika kalau kita melihat sejauh ini data-data yang ada dari warga sendiri pengakuan warga segala macam dan warga sendiri juga sangat membela ya untuk Hasan dan Wardi apalagi banyak sebenarnya yang menyaksikan atau saksi kunci di lokasi TKP tersebut namun memang jarang ada yang mau di berikan kesaksiannya namun inilah waktunya ya gue juga mengimbau ya mengajak untuk warga Madura khususnya warga Bangkalan ya teman-teman untuk warga yang berada di TKP gue harap bisa memberikan kesaksiannya semakin banyak semakin bagus karena disini juga kita mau tahu benar-benar kebenaran yang terjadi pada saat itu gitu jadi gue rasa kalau memang posisinya dari warga itu benar dan jika memang membenarkan apa kata Hasan ya baiknya memberikan kesaksian adapun jika ada kata-kata Hasan yang salah ya mohon dari warga yang menyaksikan itu sendiri bisa meluruskan gitu jadi gue harap banget untuk warga bisa terbuka ya oleh pihak kepolisian agar mempermudah atau memperlancar selesainya kaos ini gitu dan nanti Hasan dan Wardi bisa ditindak apakah hukuman yang tepat untuk Hasan dan Wardi karena sementara ini pihak kepolisian langsung begitu aja menetapkan 340 gitu kepada Hasan dan Wardi dan disini dari warga sendiri dari banyak pengacara tidak setuju akan hal itu gitu karena ini adalah suatu pertengkaran biasa atau perkelahian biasa biasanya jika itu terjadi perencanaan gitu ya itu sudah sangat direncanakan sejak awal gitu dan biasanya jika itu perencanaan biasanya untuk korban tersebut ya untuk korban tersebut tidak tahu biasanya kalau dia ingin dibunuh karena sudah direncana ini gue pengen bunuh lo caranya begini-begini segala macem dari A sampai Z sudah direncanakan dan tentunya dari rencana ini korban tersebut tidak tahu kalau dia nanti akan menjadi korban perencanaan dari seorang pelaku dan syarat tersebut tidak terpenuhi untuk Hasan dan Wardi dan buat teman-teman yang berpikir tentunya bisa menerima untuk hal tersebut namun tentunya disini kita yang mengawal kasus Carok Madura ini masih mengharapkan tentunya informasi dari kedua belah pihak ya teman-teman namun dari warga bangkal itu sendiri yang gue informasikan juga kemarin dari Anciandra juga gitu kan ya itu kan menginformasikan bahwasannya tidak ada etikat baik juga ya dari satu orang yang sudah dilepaskan Hasan itu tidak memberikan kesaksian ataupun pihak kepolisian tidak menangkap orang tersebut gitu ya namun kita tidak tahu apakah pihak kepolisian sudah bertindak atau enggak dan kalau sewajarnya kalau sewajarnya jika memang kepolisian sangat profesional dalam hal ini dan benar-benar kinerjanya sangat baik harusnya sih sudah dari awal ya untuk orang tersebut harusnya sudah dimintai keterangannya gitu karena di media juga sudah tersebar siapakah orang tersebut gitu jadi kita doain ya teman-teman semoga pihak kepolisian bisa mengumpulkan data selengkap-lengkapnya saksi-saksi yang banyak dari warga Madura atau warga bangkal itu sendiri jika datanya sudah lengkap bisa diadakan rekonstruksi dan langsung datanya diajukan kekejaksaan untuk dilakukan atau dilaksanakan yang namanya persidangan ya teman-teman informasi yang sudah kita dapat bahwasannya memang banyak pengacara yang ingin bersatu baik dari Jakarta dan juga dari Madura ingin bersatu untuk membela Hasan setidaknya untuk meringankan meringankan hukumannya dimana ada kesalahan dari pihak kepolisian yang menetapkan 340 kepada Hasan dan Wardi yang memang seharusnya untuk pembunuhan tersebut adalah pembunuhan biasa dan tidak terencana dan pembunuhan biasa itu paling berat itu masa hukumannya itu 15 tahun penjara teman-teman ya itu ya semoga dari harapannya harapan yang sudah selalu diungkapkan oleh warga Bang Kaltu sendiri agar semuanya bisa berdamai dan juga mungkin Hasan dan Wardi walaupun disini posisinya juga bisa dikatakan sebagai korban juga ya pembunuhan tetap pembunuhan tentunya akan mendapat hukuman dari negara ya teman-teman namun disini kita tekankan lagi keadilan untuk Hasan dan Wardi ini yang kita titikberatkan adalah hukuman yang tepat gitu kan karena bukan perencanaan tentunya disini banyak warga Bangkalan maupun dari masyarakat luas menyatakan bahwasannya ini hanya pembunuhan biasa dan harusnya dihukum sesuai hukumannya ya teman-teman jangan sampai pihak kepolisian menghukum tidak sesuai dengan undang-undang gitu ya oke segitu ya dari gue semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejati-sejati dihukumannya dihukumannya selamat menikmati